Saudara Pulauan Tenaga Kesehatan RS Mafahusada melakukan tabur bunga di patung Kepala Singa Stadion Kanjuruhan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa berduka atas meninggalnya ratusan supporter Arema FC. Pulauan Tenaga Kesehatan dari Rumah Sakit Doa Mafahusada ini mendatangi Stadion Kanjuruhan. Dengan membawa bunga, mereka menggelar doa bersama, mengenang peristiwa Kanjuruhan Sabtu malam lalu. Doa bersama dan tabur bunga ini dilakukan sebagai bentuk rasa duka cita yang juga dirasakan para tenaga kesehatan. Mereka masih terngiang saat berusaha memberikan pertolongan kepada para korban kala itu. Sementara itu saat ini Rumah Sakit Mafahusada sendiri masih merawat tiga korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Kondisi pasien yang dirawat saat ini mengalami patah tulang dan luka memar. Kondisi pasien kami untuk membangun dan almarhumah dan harapan dan doa kami untuk keluarga untuk tetap memberikan kekuatan dan hubungan. Kondisi pasien yang sempat dirawat di Wawahusada berapa dan sampai saat ini yang dirawat di sana maupun jenazah berapa? Saat ini kami merawat tiga pasien. Sebenarnya 58 kemarin kami dapat mengidentifikasi meninggal dunia. Lalu kurang lebih 15. Kami 15 korban jiwa. Kami arahkan ke seluruh arwar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Saat ini yang masih dirawat di sana berapa? Kurang lebih tiga. Patung Kepala Singa di Stadion Kanjuruhan Kepanjen saat ini terus didatangi sejumlah warga. Mereka datang untuk mengenang tragedi memilukan yang terjadi Sabtu malam lalu. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.